Program Magang di Rumah Rakyat Sesi ketiga resmi ditutup. 250 peserta magang dari seluruh universitas di Indonesia lulus dengan predikat memuaskan. Sekretaria Jenderal DPR RI akan melakukan evaluasi dengan Kemendik Butristek dan seluruh stakeholder sebelum melaksanakan program magang sesi keempat. Sekjen DPR RI Indra Iskandar menilai Program Magang di Rumah Rakyat membuka peluang bagi DPR RI untuk berinteraksi dengan mahasiswa sebagai agen informasi bagi masyarakat. DPR RI juga merupakan instansi pembina perisalah bagi lembaga di seluruh Indonesia. Untuk itu, dalam pelaksanaan Program Magang di Rumah Rakyat yang akan datang, Sekretaria Jenderal DPR RI akan melakukan kerjasama dengan Kemendik Butristek untuk membuka pelatihan perisalah bagi peserta magang dan membuka peluang bekerja di lembaga perwakilan rakyat daerah masing-masing. Kita akan bekerjasama lagi dengan DPR RI untuk melakukan pendidikan perisalah dan kami membuka kesempatan bagi mahasiswa magang ini menjadi prioritas nanti untuk mengikuti pendidikan perisalah yang mungkin tenaga mereka nanti akan dibutuhkan oleh DPRD-DPRD di seluruh kabupaten, kota, seluruh Indonesia, tempat mereka berada. Magang di Rumah Rakyat ini harus juga membumi ilmu-ilmu yang mereka dapatkan nanti itu harus bisa menjadi inspirasi menangkap peluang mereka untuk mengembangkan karirnya di masyarakat, di bisnis, di pemerintahan, di politik, dan lain sebagainya. Dalam program Magang di Rumah Rakyat, para mahasiswa dilibatkan langsung dengan pekerjaan kedewanan maupun kesekjenan, mulai dari rapat kerja hingga pembahasan dan pembentukan undang-undang. Sehingga mahasiswa mendapat pemahaman tentang tugas dan fungsi Lembaga Perwakilan Indonesia.